Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Toib TV. Semoga kalian sihat selalu dan diberkati hendaknya. Ramadan bakal menjelma. Sudah tentu bazar Ramadan meriah di sana sini. Bagaimanakah persediaan penonton Toib TV bagi menghadapi Ramadan kali ini? Semoga ianya lebih baik dari tahun lalu hendaknya. Berlegar-legar di media sosial menunjukkan sebuah video menunjukkan pembuatan air tebu yang dicemari dengan jilatan anjing. Sebelum itu, Toib TV memohon agar penonton subscribe channel Toib TV sebagai tanda sokongan tuan-puan untuk kami terus bersemangat membuat konten dan sebar info yang menarik buat tatapan bersama. Paling mengejutkan apabila seorang blogger mesra dipanggil Kak Ji ternampak longgokkan tebu ini. Awal dua lagi dia dah letakkan batang dua tebu untuk diproses esok. Untuk pengetahuan semua, kawasan ini adalah port anjing liar dan juga kucing tanpa tuan berkeliaran. Binatang lain seperti tikus dan monyet juga memang banyak. So korang bayangkan sekiranya ada binatang yang tersebut tadi ketika lalu-lalang di situ tiba-tiba rasa nak buang air kecil. So esok, air tebu akan ada perisa kecing anjing, kucing dan juga tikus. Kencing tikus! Pasti nanti ada yang kata, orang jual air tebu akan cuci dulu tebu-tebu yang telah dibersihkan sebelum di mesin. Adakah paip berdekatan? Adakah kemudahan lain seperti tandas awam bergerak dan sebagainya? Korang fikir ada peniaga air tebu yang kesah nak hangkut bergelen air dari kawasan jauh mana untuk tujuan mencuci batang tebu mereka. Hati-hatilah. Haruskah kita dan keluarga kita minum minuman tercemar seperti ini? Semoga ianya menjadi perhatian buat peniaga dan pembeli agar berhati-hati membeli dan menyediakan makanan agar ianya halalan toiba. Mari kita saksikan video yang berlegar menjadi peringatan buat kita mencari makanan yang halalan toiba. Terima kasih telah menonton!